Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi di video ini kita akan menampilkan data tagihan yang berasal dari API yang pertama saya mau menambahkan ini dulu ya, kalau kita lihat kan wali murid ini, ini patchnya kan kalau di aplikasi yang kita sekarang ini, aplikasi khusus untuk wali murid, dia kan selalu wali murid patchnya jadi kenapa harus kita ulang-ulang terus di setiap provider jadi ini, wali murid ini akan saya tambahkan disini saja langsung slash wali murid sehingga disini dia tidak perlu lagi, kita hapus saja jadi dia cukup sebutkan beranda, tagihan, dan seterusnya seperti itu oke, ini harusnya masih muncul nah kemudian berikutnya itu kita buat provider dulu untuk tagihan ya, nanti kita pakai perintah, get create create provider namanya adalah tagihan oke, kemudian kita buka tagihan provider kodenya hampir sama saja dengan main menu provider tinggal di copy paste saja boleh ini karena dia cuma beda di patchnya saja oke nah ini kita harus ubah jadi base provider seperti ini oke, silahkan disimpan nah patchnya kita ganti jadi tagihan oke, ini untuk provider sudah selesai jadi provider ini menghubungkan flutter kita dengan http servernya ya berikutnya kita akan buka tagihan controller oke ini kodenya saya hapus kemudian disini kita akan buat var list data sama dengan kosong seperti ini kita kasih OBS ya karena mau dipantau nanti perubahan dari variable list data ini lalu kita mau coba di method on init sebenarnya jadi ini boleh dihapus saja account ini kan kita tidak pakai oke ini bisa dihapus on ready on close juga ini juga bisa dihapus jadi tinggal on init saja ya yang kita gunakan on init nah kita mau jalanin kode jadi kalau halaman ini di klik nih nah kita mau jalanin kode jadi kode itu kita letakkan di on init jadi on init ini adalah metode yang akan dijalankan otomatis ya pada saat halaman itu dibuka nah di gate egg itu ada sedikit mungkin bisa saya sebut masalah lah ya jadi kalau saya buat seperti ini print misalnya print tagihan controller on init nih seperti ini nah harusnya kan dia dieksekusi ya kalau saya klik ini harusnya muncul tapi disini tidak muncul nah kenapa karena harus ada variable yang di OBS di tampilannya jadi list data ini harus dipakai lah gampangnya gitu kalau sekarang kan kita kan baru di tagihan controller nah sekarang kita buka tagihan view nya oke disini nah tagihan view nya ini ini kita ganti count nya bukan item count lagi tapi disini kita buat controller list data titik length oke kemudian ini yang di bagian body list view ini kita klik kanan lalu pilih refactor pilih wrap with widget wrap with widget nah ini kita ganti jadi obx lalu di bagian child nya hapus buka kurung tutup kurung seperti ini oke silahkan disimpan lalu coba halamannya di reload dulu oke setelah halamannya di reload kita lihat dulu di tagihan tadi oke disini nah harusnya ini sudah muncul nih nah ini kan jadi baru ini baru dieksekusi nih setelah ada hubungan antara controller atau binding lah istilahnya ya controller dengan view ya melalui variable list data baru on init nya bekerja jadi kalau saya klik di tagihan disini muncul tagihan controller on init gitu oke berikutnya nah disini baru kita panggil sorry kita buat dulu satu metode void namanya get data oke kemudian disini get data nya kita panggil get data oke seperti ini nah di get data itu kita gunakan tagihan tagihan oke titik sorry get apa sih namanya jadi saya lupa tadi provider tadi apa namanya get data juga ya sama ini get all saya biasanya disini namanya get all jadi disini get all oh sorry ini harus ada ini dia nah gini dia get all dan kemudian kasih titik koma dulu oke seperti ini dulu jadi kita panggil get all yang ada di provider dan kalau sudah dipanggil datanya udah dapat apa yang mau kita lakukan pertama disini saya mau buat variable namanya response isinya adalah response lalu ini saya hapus ganti dengan buka kurawal seperti ini oke kemudian disini kita buat if jika response titik status code sama dengan 200 200 itu berarti request nya berhasil ya kemudian saya ambil data body nya jadi kita buat data body itu gimana caranya kita buat var response body sama dengan response body seperti ini nah kalau kita mau coba print boleh nih print response body misalnya oke kita coba back kemudian kita buka lagi nah ini muncul nih datanya nih ya ada banyak sekali datanya kemudian var data sama dengan response body data berarti kita ngambil data saja kenapa karena di response itu ada sukses ada message kemudian baru ada data nah yang kita ambil adalah data saja saya coba tampilin dulu ya jadi kita tampilin dulu untuk memastikan bahwa ini datanya beneran kita dapat kita back lagi kita klik lagi oke ini udah dapat datanya saja ini kan tidak ada lagi nih kalau dilihat disini kan tidak ada lagi sukses dan message nya oke data ini kemudian baru ini ada assign all ya apa bisa ya saya belum pernah coba nih kalau pakai assign all sebentar kita coba oh iya bisa otomatis biasanya kalau saya dibuat perulangan dulu kalau ini bisa di assign all ya assign all itu oh dia langsung ada perulangan di dalamnya oke nah jadi udah nih datanya sudah kita sudah kita masukkan ke dalam variable list data jadi variable list data yang awalnya kosong itu kemudian kita assign kita isi dengan data yang berasal dari response body ini nah kemudian ini kan nanti kita mau buat tampilannya nih ya mau kita buat tampilannya berarti kita coba misalnya disini saya buat dulu var item sama dengan controller ada controller titik list data index kita ambil dulu datanya berdasarkan index atau berdasarkan urutannya nah disini baru kita coba tampilkan item bulan oke coba kita save ini sudah muncul bulannya februari saja kemudian kalau kita mau tampilkan lagi berarti ini pakai ini saja ya pakai kutip boleh asalkan kalau pakai kutip itu harus gini dia hop kita coba dulu oke sip nah ya bisa diapit dengan kutip tapi caranya harus diapit dengan dollar dan kurawal ini oke sekarang saya buat tahun oke ini sudah selesai kemudian kita lihat lagi saya lupa kemarin itu apa saja ya ininya responnya itu keynya ya kita harus tahu keynya apakah keynya itu kayak status status itu status itu status saja atau status text nah ini contohnya ini kan ada status status ada status text saya mau ambil yang status text berarti disini caranya sama disini kita buat item tapi bukan ini ya status underscore text seperti ini oke ini ada oh ini kurang kutip oke simpan oke ini sudah muncul statusnya belum dibayar ya nanti berikutnya tuh kita mau nampilin apa ya apa namanya tuh kemarin kan ada jenis ya jenis tagihannya nah itu nanti mungkin kita akan ngerombak-ngerombak tampilannya lagi nih kemarin kan ada 4 data utama yang mau kita tampilkan nama nama siswanya kemudian jenis tagihannya kemudian bulan dan tahun ya nanti kita akan rombak lagi tampilan dari list style nya ini oke kalau sekarang kita fokusnya di API dulu jadi cara mengambil data dengan API itu pertama buat dulu provider nya ini nama metode nya get all boleh get data boleh get tagihan boleh juga kemudian provider ini kita panggil di controller ya disini kita buat metode namanya get data tagihan provider titik get all ya kemudian metode get data ini kita panggil di on init jadi saling panggil memanggil jadi on init memanggil get data get data isinya memanggil get all yang ada di provider kemudian di dalam get data kita gunakan variable namanya send all untuk menambahkan semua data ke dalam list data kita oke nanti di video berikutnya kita akan coba perbaiki tampilannya biar lebih menarik dan kita tambahkan juga nanti animasi untuk loading nya untuk video ini saya cukupkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat menikmati